Halo, Pedikers! India terkenal dengan berbagai keunikannya, mula dari kuliner khas hingga budaya. India juga dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Hindu. Sementara, sekitar 14% lainnya memeluk agama Islam, termasuk diantaranya para selebriti Bollywood yang namanya tak asing lagi. Sosok-sosok ini sudah bisa kamu tebak sebelumnya. Lantas, siapa saja mereka? Mari kita bongkar! Selebriti Bollywood pertama yang mengandung agama Islam ada Amir Khan. Pria kelahiran 14 Maret 1965 ini tak hanya pandai dalam seni peran sebagai aktor, tapi ia juga merupakan seorang sutradara dan produser. Pemilik nama lengkap Muhammad Amir Hussein Khan memulai karir aktingnya dalam film Yadon Ki Baarat tahun 1973 dan Medos di tahun 1974. 11 tahun berselang, ia resmi memulai debut akting di film Ketan Mehtas Holi. Namun, saat itu namanya belum cukup terkenal. Peran sebagai aktor utama dijalankan pertama kali di film Kayamat Sekayamatak yang disutradarai oleh sepupunya Nasir Hussein Mansorkan. Mulai saat itu namanya pun kerap muncul di berbagai film terkenal seperti Laigan, Three Idiots, dan Dome Tree. Selanjutnya ada dia Mirsa Raik. Ia adalah seorang model, aktris, produser, dan pekerja sosial. Sebelum memulai debut aktingnya, Mirsa merupakan perahigelar femina Miss India Asia Pasifik dan Miss Asia Pasifik Internasional tahun 2000. Lalu pada tahun 2001, Mirsa mulai terjun ke dunia seni peran melalui film pertamanya yakni Rehna Hai Teredilmein. Sementara karirnya sebagai produser dimulai 10 tahun kemudian dengan mendirikan sebuah rumah produksi bernama Bonfrey Entertainment. Tak hanya dikenal sebagai seorang pekerja seni, dia Mirsa juga dikenal sebagai pekerja sosial. Ia pernah mengikuti berbagai kegiatan sosial seperti asosiasi bantuan pasien kanker dan masyarakat spastik India. Beralih ke aktris Bollywood Muslim selanjutnya, ada Fatima Hashmi atau yang lebih dikenal dengan Tabu. Tabu dikenal dengan peran-peran protagonisnya. Tak hanya membintangi film Hindi, ia juga tampil dalam film-film berbahasa Inggris. Kamu bisa melihat kemampuan beraktingnya dalam film Life of Pi, Chinicum, dan Haider. Sebagai salah satu publik figur, pemilik nama lengkap Tabasum Fatima Hashmi ini cukup tertutup dengan pembicaraan seputar kehidupan pribadinya. Kena tidak mikir, ia dikenal sebagai sosok yang ramah. Berikutnya ada Huma Salem Qureshi. Ia adalah seorang aktris model dan produser. Karir aktingnya dimulai pada tahun 2012. Beberapa judul film yang pernah ia bintangi antara lain Jolie L.L.B. Choo Dobara dan Kala. Selebriti Bollywood Muslim selanjutnya ada Katrina Kaif. Ayahnya adalah seorang muslim bernama Muhammad Kaif. Sama seperti para selebriti sebelumnya, Katrina juga terkenal melalui berbagai judul film yang diperankannya. Beberapa di antaranya yakni Ekta Tiger, Tiger Zindahai, dan Domtree. Aktor muslim masalah India selanjutnya ada Saif Ali Khan. Selain muncul di layar lebar, ia juga merupakan seorang produser. Saif memulai debut pertamanya di dunia perfilman tahun 1992 dengan judul Prampara yang diproduksi oleh Yes Raj Films. Nama-namanya mulai melejit setelah memintangi film berjudul Kalho Naho di tahun 2003. Melalui film ini juga ia berhasil menerima penghargaan film Feir sebagai aktor pendukung terbaik. Sementara karirnya sebagai produser dimulai pada tahun 2009 melalui kerjasama dengan Illuminati Films. Film pertama yang berhasil dirilis adalah Love Arch Kal. Lalu pada 2014 lalu, ia memproduksi sebuah film berjudul Phantom. Masih dari Marga Khan, ada Salman Khan. Pemilik nama lengkap Abdul Rashid Salim Salman Khan ini adalah seorang aktor, produser, dan penyanyi. Salman memulai debut akting pada tahun 1988 dengan memintangi film Biwi Ho 2 IC sebagai pemeran pendukung. Setahun kemudian yang memperoleh peran utamanya, pertamanya di film Sorach R, Berjatya, Mainnya VR Kia. Film ini lantas sukses membawanya naik daun dan menerima nominasi aktor terbaik dan nominasi debut laki-laki terbaik di film Feir. Bagi kamu generasi 90-an, kamu pasti pernah melihat sosok Salman Khan di berbagai judul film seperti Kuch Kuch Hotahai, Kore Kore Chubke Chubke, dan Om Shantyok. Kamu pasti kenal bintang Bollywood 1 ini? Siapa lagi kalau bukan Syah Rukan? Pria yang kerap di sapa SRK ini adalah seorang aktor, produser, dan pembawa acara ternama di India. SRK memulai karirnya dengan tampil di beberapa serial televisi pada akhir tahun 1980-an. Lalu pada tahun 1992, ia mendapatkan film pertamanya yang berjudul Dewana. Sebelum terkenal di seluruh dunia, SRK dulunya sering memerankan peran-peran jahat. Namanya melejit sejak SRK mulai memerankan film dengan tema percintaan. Seperti Dilta Pagalhei, Kuch Kuch Hotahai, Mohabbatein, dan Kabi Kushi Kabi Gam. SRK juga kerap tampil di layar kaca untuk memandu sejumlah acara ternama, yakni film Verzi Shine dan Screen Awards. Selebriti Muslim Bollywood berikutnya ada Shari Sheik. Namanya melejit karena perannya sebagai Arjuna dalam serial televisi Mahabrata. Pemilik nama-nama lengkap Syahir Nawai, Syahir ini juga membintangi judul lain. Di antaranya, Desani Mohabbat Salim Anarkali, Kucerang Fiyar K.A.I.C.B., dan Yehrishtey H.N.P.R.K. Lalu selebriti berlulit yang beragama Islam terakhir ada Syahid Kapur. Ia adalah anak dari aktor Pankaj Kapur dan Nelly Maazim. Syahid memulai karirnya di industri hiburan melalui beberapa video musik dan televisi komersial. Sementara debut film dengan peran utama ia jalani pertama kali melalui film berjudul Ish Fich di tahun 2003. Setelah Syahid dipercaya memerankan sejumlah judul lain, di antaranya ada Fida di tahun 2004 dan Syihar di tahun 2005. Karirnya melejit ketika berperan dalam serangkaian judul Box Office dan film drama berjudul Haider di tahun 2004 bas lalu. Nah itu tadi ke 10 selebriti Bollywood yang mengandung agama Islam. Menurut kamu bagaimana Bidikers? Apakah masih ada selebriti Bollywood Muslim lainnya?